Seorang gadis penyandang disabilitas di Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari disetubuhi oleh ayah tirinya sendiri hingga hamil 7 bulan. Perbuatan bejat pelaku terbongkar setelah istrinya curiga melihat kondisi perut korban yang terus membesar. Inilah T, seorang pria berusia 41 tahun, warga asal Kecamatan Mersam yang berhasil diringkus oleh pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Batanghari. Ia ditangkap lantaran tega menghamili anak tirinya sendiri yang menyandang disabilitas fisik sejak lahir. Ironisnya, gadis berusia 26 tahun itu harus mengandung janin dari perbuatan bejat ayah tirinya tersebut. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satres Kriminal Polres Batanghari, Ibda Ferdinand Ginting mengungkapkan bahwa perbuatannya terbongkar setelah pelaku dilaporkan oleh ibu kandung korban yang tidak lain adalah istrinya sendiri, tepatnya pada 30 Juli 2022 lalu. Awalnya, istrinya merasa curiga ketika melihat anak gadisnya yang dalam kondisi terbaring itu tidak pernah datang bulan. Setelah itu, kondisi perut korban pun tampak membesar. Korban pun saat itu sempat diperiksa oleh bidan desa setempat dan dinyatakan hanya dalam kondisi demam biasa. Akan tetapi, tidak lama kemudian, ibu korban merasa tidak puas lantaran anaknya mengeluh kesakitan dengan kondisi perut yang semakin membesar. Korban pun akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan melalui ultrasonografi atau USG. Dan benar saja, dari hasil pemeriksaan itu, ternyata korban sudah dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 7 bulan. Dikatakan Ibda Ferdinand Ginting, pelaku menyetubuhi atau memperkosa korban sebanyak dua kali pada Desember 2021 dan Januari 2022 lalu. Aksi itu dilakukan tersangka saat istrinya sedang bekerja atau beraktivitas di luar rumah. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal 6 huruf B, junto pasal 15 huruf A dan H, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang pidana kekerasan seksual, dan atau pasal 285 tentang pemerkosaan dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Pelapor curiga melihat anaknya yang menyandang disabilitas dari lahir tidak datang bulan. Kemudian pelapor berinisiatif untuk membawa anak kandungnya ini ke rumah sakit. Untuk status tersangka sendiri dengan korban apa? Untuk status tersangka dengan korban, ayah sambung atau ayah tiri. Karena terlapor ini menikah dengan ibu dari korban. Johnny Firdaus, Cek TV, melaporkan.